Pemirsa, di bulan Ramadan banyak orang berpuru buah kurma sebagai menu berbuka puasa, salah satunya di kawasan religi Sunan Ampel, Surabaya. Kurma sangat diburu lantaran memiliki rasa manis, kaya akan manfaat, dan dapat mengembalikan stamina setelah seharian berpuasa. Pemirsa, jika Anda sedang melakukan perjalanan wisata religi di kawasan Masjid Jami Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, di saat bulan Suki Ramadan, tidak ada salahnya jika meluangkan sedikit waktu untuk berburu kurma. Ya, di kawasan religi ini akan dijumpai banyak pedagang kurma dengan berbagai jenis kurma dari mancanegara. Salah satunya ada di toko pusat kurma ini yang menyediakan sekitar 20 varian kurma, serta varian madu khusus diimport dari negara di kawasan Timur Tengah dan juga Afrika, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yemen, Mesir, dan juga lainnya. Warga banyak berburu jenis kurma sukari dari Arab Saudi, karena memiliki rasanya yang sangat enak di lidah masyarakat Indonesia. Sering Pak ya belanja kurma apa ya? Yang membuat sunnah rasul. Biasanya cari kurma yang gimana Pak? Ya, jenis apa? Ya, jenis apa? Ya, jenis yang biasa. Ajwa. Meskipun di saat pandemi ini penjualan kurma masih sangat bagus, dalam artian masyarakat muslim benar-benar mempersiapkan kebutuhan Ramadan dengan kurma untuk berbukanya, dan juga pastinya di saat pandemi ini untuk menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi kurma. Pemirsa, diketahui kurma dan madu sangat baik dikonsumsi saat berpuasa, lantaran dapat mengembalikan kondisi tubuh setelah seharian berpuasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, INews, melaporkan.